Bumi Dalam Masalah Kakek, Kakek, kenapa panas sekali hari ini? Keringatku terus keluar. Jintu tidak perlu cemas dan pergi ke kerajaannya. Dia memintaku memanggilnya jika suhu sudah tidak terlalu panas lagi. Diamlah, berita penting akan disiarkan sekarang. Dengarkan. Berita terkini hari ini. Saat ini dunia penuh keributan. Bumi telah berhenti pada satu titik. Demikian kita berhenti berputar, karena itulah Futsagan berada dalam bahaya. Futsagan adalah titik pusat dari sinar matahari. Jika bumi tidak berputar lagi, maka Futsagan akan terbakar lebih dulu dibandingkan dengan dunia lain. Kakek, kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Anak-anak lihatlah, ini bumi yang mengitari matahari dan bulan yang mengitari bumi. Bumi kita berhenti berputar. Aku akan jelaskan pada kalian bagaimana ini bisa terjadi. Lihatlah anak-anak, ini lapisan. Kerak, kulit, inti luar, dan inti dalam. Untuk memahaminya dalam bahasa sederhana, ini adalah jenis lapisan dari bahan yang berbeda-beda. Lapisan pertama cairan, sedangkan lapisan lainnya adalah besi atau bebatuan. Terdapat lapisan yang berbeda yang masuk dalam kulit bumi. Titik pusatnya adalah warna merah ini. Wang, aku tidak pernah tahu tentang hal ini. Anak-anak, ini adalah bentuk sebenarnya dari bumi. Saat ini berputar, seluruh dunia berputar. Tapi masalahnya adalah, bumi berhenti berputar. Dan inilah alasannya kenapa matahari langsung menyinari panasnya ke Fursatgan. Jika bumi tidak mulai berputar lagi, maka Fursatgan diikuti dengan daerah lain di bumi akan mengalami kehancuran. Kakek, kita harus mengambil tindakan. Kita tidak bisa duduk diam saja. Bukan hanya Fursatgan yang akan hancur, tapi seluruh dunia berada dalam bahaya. Kau benar, Fir. Aku ada ide. Jika berhasil, maka... Fir, kau harus bawa ini dan mencapai inti pusat bumi. Tapi kakek, bagaimana bisa berputar menggunakan alat ini? Setelah kau mencapai inti bumi, kau harus menggerakkan kereta tunggal ini dengan kecepatan 500 ribu mil per jam. Karena itu, cahaya akan keluar dari kereta ini. Akan mendorong inti bumi dan memaksanya untuk aktif kembali. Kakek, aku harus segera pergi ke sana. Fir, aku akan kirimkan data operasionalnya ke dalam chip otakmu itu. Sekarang dengan mudah kau bisa menggunakannya. Baiklah, semoga berhasil, Fir. Jaga dirimu baik-baik. Terima kasih, Imli, Chulbul. Baju robot anak, gunakan. Baju robot digunakan. Ya ampun, ikan pausnya besar sekali. Oh, Chulbul, kenapa kau bisa ada di sini? Maaf, Fir. Kami diam-diam masuk ke dalam sini. Kalau kami minta izin kakek, pasti tidak akan diizinkan. Inilah alasannya kenapa kami mengikutimu. Tapi Imli, di sini akan terjadi bahaya besar. Kau harusnya tidak ikut ke sini. Fir, apa menurutmu? Aku akan membiarkanmu pergi sendirian. Apapun yang kita lakukan, kita lakukan bersama-sama. Lihatlah, dasar laut sekarang sudah dekat. Aku akan hidupkan Borgneser. Fir, apa ini? Kenapa Imli dan Chulbul ada bersamamu? Maafkan aku, kakek. Wow, apa mereka itu? Dan bagaimana mereka bisa berada di bawah sini? Mereka tidak berasal dari luar. Mereka semua lahir di tempat ini, Imli. Fir, Fir! Hmm, airnya sangat murni. Minum dan rasakan saja, Imli. Wow, aku tidak pernah minum air semurni ini. Ini dingin, murni, dan manis. Kakek, kereta ini berhenti. Fir, kurasa kabel bagian depan kereta ini mengalami kerusakan karena benturan dengan batuan. Keluarlah dan perbaiki kabelnya. Baiklah, kakek. Aku akan keluar dan memeriksanya. Imli, kau tetap berada di sini ya. Aku akan beritahu padamu apa yang harus dilakukan setelah ini. Baiklah, Fir. Wow, ini jenis asam. Ini bisa melelehkan besi. Aku harus hati-hati. Jika tidak, seku cadangku juga bisa meleleh karena asam ini. Imli, tekan tombol warna hijau. Vin, cepat masuk. Mesinnya sudah menyala. Tombol hijaunya sudah menyala juga. Imli, bagaimana menyalakan mesin kereta ini? Dengan tombol ini? Imli, hentikan keretanya. Aku tidak tahu bagaimana caranya menghentikan kereta ini. Terima kasih, Imli. Imli, sama-sama, Fir. Ini adalah lapisan lava. Kita harus masuk ke dalam sini lebih cepat lagi. Fir, kau harus hati-hati dalam lapisan ini. Karena kau hanya punya waktu 30 detik keluar dari sana. Nah, jika kau lebih lama, maka seluruh kereta akan terbakar. Julbul, apa yang kau lakukan? Aku sedang berdoa. Ini adalah doa yang akan membantu saat kita berada dalam bahaya, Fir. Kakek, sepertinya kami sudah sampai ke inti bumi. Baik, Fir. Sekarang kau jalankan kereta ini dalam kecepatan 500 ribu mil per jam. Dan untuk itu, kau harus tekan waktu penambah kecepatan. Kecepatan akan meningkat menurut angka yang kau masukkan. Semoga berhasil, Fir. Baik, Kakek. Kakek, sepertinya aku harus tambahkan lagi kecepatannya. Jangan, Fir. Jika kau tambahkan lagi, kemungkinannya kereta ini akan hancur dan terlepas satu sama lain. Kakek, kita tidak punya pilihan lain. Selain menambahkannya. Jangan, Fir. Jangan. Jangan, Fir. Turunkan kecepatannya. Jika tidak, gerbong kereta ini akan putus dan hancur. Kakek, kita harus lakukan ini. Jika tidak, kereta ini akan meleleh. Kakek, inti bumi sudah mulai berputar lagi. Benar, Fir. Kau sudah berhasil. Sekarang cepatlah keluar dari sana. Fir, Imli. Apa yang terjadi? Fir. Fir, katakan sesuatu. Fir, Imli. Fir, Imli. Katakan sesuatu. Anak-anakku, katakan sesuatu. Ayo, katakan. Dunia telah selamat. Tapi, duniaku yang hancur. Fir, Imli. Kakekmu tidak bisa hidup tanpa kalian berdua. Hmm, aku tidak akan pernah membiarkanmu sendiri, kakek. Sekarang kami keluar dari bahaya. Ya, ya. Fir, Imli. Culbul. Ya. Misi selesai. Terima kasih telah menonton!